Halo semuanya kembali lagi di 5 teratas, kalian apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Jika ditanya berapa lama masa jabatan presiden dalam memimpin negara, mungkin kamu sudah tahu jawabannya. Ya normalnya 5-10 tahun. Tapi, tahukah kamu, bahwa sebenarnya ada sejumlah presiden di dunia yang enggan melepaskan kedudukannya dan memimpin negara selama puluhan tahun? Berikut daftar 5 pemimpin negara dengan masa jabatan terlama. Di posisi kelima ada Paul Bia. Paul Bia lahir pada tanggal 13 Februari tahun 1933 dan merupakan presiden terlama yang menjabat di Kamerun. Ia mulai menjabat ketika Presiden Ahmado Ahidjo mengundurkan diri, dan ia sebagai Perdana Menteri otomatis menggantikan posisinya sebagai presiden pada tahun 1982. Presiden Kamerun ini menjabat selama 40 tahun sejak tahun 1982 hingga sekarang tahun 2022. Di posisi keempat ada Kim Il-sung. Kim Il-sung adalah pemimpin komunis Korea Utara yang lahir pada tanggal 15 April tahun 1912. Masa kepemimpinannya dimulai pada tahun 1948 hingga ia meninggal dunia pada 1994. Ketika Korea terbelah menjadi dua. Kim Il-sung membantu mendirikan pemerintahan komunis dan menjadi Perdana Menteri pertama di Korea Utara. Tercatat ia memimpin Korea Utara selama 46 tahun. Di urutan ketiga ada Chiang Kai-shek. Ia lahir pada tanggal 31 Oktober tahun 1887. Ia merupakan Kepala Pemerintahan Nasionalis China dari tahun 1928 sampai 1949. Kemudian pada 1949 hingga 1975, ia menjabat sebagai Presiden atau Kepala Pemerintahan. Jadi total Chiang Kai-shek memerintah negaranya selama 47 tahun. Kai-shek meninggal pada tahun 1975. Di urutan kedua ada Fidel Castro. Fidel Castro lahir pada tanggal 13 Agustus tahun 1926 di Kuba. Castro berhasil menggulingkan pemerintahan Batista dan menjadi pemimpin revolusioner dengan jabatan panglima tertinggi dalam pemerintahan sementara Kuba baru. Castro menjabat selama 49 tahun. Di mana ia 17 tahun menjabat Perdana Menteri dan 32 tahun sebagai Presiden. Ia sering disebut tokoh pemimpin revolusi terbesar. Di urutan pertama ada Elizabeth II. Ratu Elizabeth lahir pada tanggal 21 April tahun 1926 dengan nama lengkap Elizabeth Alexandra Mary. Pada masa pemerintahannya ini, Ratu Elizabeth kerap memodernisasi monarki dengan menghadirkan citra monarki yang tidak kaku dan terlalu tradisional. Penobatannya sebagai Ratu terjadi pada tanggal 6 Februari tahun 1952. Artinya, ia telah memegang kekuasaan selama 70 tahun. Namun sayangnya beliau sudah meninggal dunia pada tanggal 8 September tahun 2022 di usia ke-96. Nah, itulah para pemimpin negara di dunia yang memegang jabatan terlama. Bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Terlepas dari lamanya mereka memimpin, tentunya banyak kebijakan dan perubahan yang telah mereka lakukan untuk negaranya. Sehingga mereka tetap dikenang hingga kini. Terima kasih sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa follow, like, komen, dan share. Terima kasih.